Kita melihat Pak Prabowo Subianto yang tampaknya ini akan segera memberikan pernyataan pers. Kita ikuti bersama-sama pemirsa. Baik, selamat malam surat-surat sekalian, kawan-kawan dari media. Ya, terima kasih. Lengkap sekali ya, banyak sekali ya. Terima kasih. Saudara sudah dengan tekun nunggu ya. Memang hari ini saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama. Kita adakan pemantauan, diskusi. Dan sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya, arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim. Dalam suasana dunia penuh ketidakpastian, kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sudah malam, terima kasih. Besok masih ada lagi proses. Saya kira mulai sama lah, jam 2 besok. Berapa orang lagi Pak? Masih wamen-wamen masih. Calon menterinya masih ada Pak? Menterinya masih ada beberapa yang sedang di luar kota. Pak ada yang ada di beberapa partai belum muncul Pak? Ada yang dari PDIT nggak Pak? Insya Allah, insya Allah. Pak total komentar ini jadi berapa Pak? Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, beberapa, saya terus terang aja, saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Kita masuk PDIP ya Pak? Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang diajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat. Pak, sehat-sehat Pak. Bumiasa, baru saja kita mendengarkan keterangan pers dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang tadi sudah menjelaskan bahwa pertemuan hari ini memang prosesnya sudah berjalan cukup lama. Bahkan tadi disebutkan Pak Prabowo, hari ini hanya mengkonfirmasi saja bahwa sosok-sosok ataupun tokoh yang ditanyakan ini bersedia untuk membantu di bidang-bidang yang sudah ditawarkan kepada mereka. Dan tadi bahkan disebutkan oleh Pak Prabowo bahwa alhamdulillah ini semuanya menyatakan sanggup dan kemudian dilanjutkan dengan bagaimana sebenarnya penekanan dari arah kebijakan dan pembicaraan mengenai arah kabinet selanjutnya. Bang Nyarwi langsung saja ya, mendengar pernyataan Pak Prabowo ini, apa yang bisa kita gali, kita bisa analisa? Yang pertama tadi Pak Prabowo menegaskan ya, bukan hanya wamen ya, besok yang masih juga peluangnya untuk diundang, tetapi juga calon menteri. Menteri yang masih di luar kota tadi disebut ya. Itu artinya ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang saya kira nama-nama yang akan dipanggil ya, yang merepresentasikan termasuk partai politik ya, di sana. Nah, walaupun tadi ada pertanyaan BDIP apa enggak, nah itu masih belum ada jawaban yang clear ya, di sana. Nah, terus kemudian yang kedua, yang menarik lagi dari Pak Prabowo itu apresiasi bahwa calon-calon menteri yang diajukan oleh partai, itu ternyata juga salah satunya yang menonjol itu teknokrat. Ya, bukan dari sekedar dia merepresentasikan partainya saja. Saya kira ini juga menandakan teknokrasi dalam kementerian Kabinet Prabowo itu juga salah satu indikator penting. Nah, pertanyaannya apakah nantinya posisi-posisi itu sejalan dengan kompetensi, visi, misi Prabowo atau tidak? Kita akan nantikan bagaimana besok, tapi terima kasih sekali lagi Bu Menyarwi Ahmad sudah bergabung bersama kami dan Pak Birsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Breaking News TV One. mewakili ikram bertugas, saya Agita Mahlikah mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.